Puskesmas Jawara atau Jaga Warga Raharja Kecamatan Palasah Majalengka merupakan salah satu penunjang program Raharja dalam peningkatan IPM di Kabupaten Majalengka. Penunjang keberhasilan kesehatan masyarakat Majalengka digelorakan Puskesmas Nganjang Kaimah sehingga Puskesmas Jawara dapat tercapai. Kesehatan yang sangat penting dinilai sangat berperan dalam menunjang program pembangunan IPM agar lebih baik lagi. Jawara merupakan salah satu penunjang program Raharja dalam meningkatkan IPM di Majalengka. Kehadiran Wakil Bupati Majalengka yang rencananya membuka secara resmi gebiar Jawara disambut dengan upacara dan tarian yang menggunakan alat musik tradisional rudat. Dengan dibukanya Puskesmas Jawara maka pelayanan hitanan masal, donor darah, pemeriksaan ifates dan pemeriksaan laboratorium secara resmi dimulai secara gratis. Selain itu ada juga pelayanan SIM terpadu keliling serta gelar produk desa dan launching inovasi. Selain itu Wakil Bupati yang didamping Kapolres Majalengka menyerahkan penghargaan kepada Kepala Desa sekecamatan Palasah yang telah berpartisipasi aktif dalam gebiar Puskesmas Jawara dan penyerahan alat pos bindu KIT secara simbolis serta penyerahan piagam penghargaan kepada para sukarelawan kesehatan Puskesmas Nganjang Kaimah. Hari ini kegiatannya dengan gebiar jawara, jaga warga pelaharja, juga sekaligus dalam rangka ulang tahun bayang-bayang ke-73. Ini adalah patut dicontoh oleh yang lainnya. Karena kita tentunya pemerintah daerah melalui Puskesmas yang ada di Kecamatan ingin senang siasa hadir ke tengah masyarakat dan terus kita pekerja dengan nyata. Selebih kita di Majalengka punya pelanggan unggulan Puskesmas Nganjang Kanyaan. Puskesmas Nganjang Kaimah ini sangat baik, terus kita tinggalkan. Ya kalaupun program ini baru berapa persennya masyarakat Majalengka yang dibatangi, namun tentunya ini akan baru 20 persen ya Pak Tadi, baru 20 persen. Dan ini akan terus kita lanjutkan dan kemudian juga sasaran masyarakat akan coba terus kita tambah agar betul-betul masyarakat Majalengka ini kondisinya masyarakat yang sehat. Dan yang terpenting lagi adalah tidak hanya saja kita mempunyai kelayanan pengobatan Puskesmas, tapi kita terus mengoperasi masyarakat agar berolah hidup sehat dan berpeluh sehat. Artinya pencegahan atau preventif ini akan lebih baik. Kalau kemarin menunjukkan kita sampai ke 50 persen, sekarang sampai di 24 persen. Jadi lumayan efektif alas. Jadi pemeriksaan kita perlu sampai ke persen hanya di sini. Keinginan kita sih seperti itu, di tingkat kita sudah bisa terpenuhi ya kita penuhi. Namun demikian regulasi di GPDS turut bisa mendukung itu. Namun demikian tetap layanan di sisi. Untuk masyarakat sendiri, sesehatan kesehatan kemana Pak Tadi? Alhamdulillah ya. Ini mungkin gimana lagi, susah ngomongnya juga. Ini buksinya aja gitu aja dah. Persiak ular edukasi tadi Pak gimana? Edukasi ya salah satunya mobil si mantap tadi. Mobil itu adalah salah satu alat kita untuk edukasi. Edukasi itu benar beberapa tahap. Ada yang preventifnya, promotif, promotif, ada edukasinya. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Terima kasih.